Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 651 Avela sangat setuju dengan pernyataan Melissa. Melissa, pria surgawi yang sombong seperti Brian tidak akan benar-benar memandang Elena. Dia hanya terpesona sementara oleh wajah rubahnya. Lihat saja dia, Brian milikku. Melissa menganggup, Avela, sodara perempuan kita akan menjadi sodara perempuan mulai sekarang, dan dua putra kesayangan dari keluarga Lu telah ditundukkan oleh kita berdua. Mulai sekarang, kita harus saling mencintai. Kedua orang itu sepertinya telah melihat masa depan yang cerah. Melissa akan menikahi Holden dan Avela dengan Brian. Hidup mereka sangat terpenuhi. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan nenek? Kenapa kamu tidak melihat nenek? Avela bertanya tiba-tiba. Ketika sampai pada topik ini, wajah Melissa menjadi dingin. Nenek keluar pagi-pagi dan berkata dia akan mengenali cucunya. Apa, Melissa? Kamu adalah satu-satunya putri dari keluarga Li. Putri di telapak tanganmu, cucu apa yang akan dikenali oleh nenekmu? Avela bertanya dengan kaget. Melissa tak mau menyinggung topik ini. Mungkin sejak saya lahir, ayah dan ibu saya sudah berpisah, dan hanya ada satu akta cerai. Jadi nenek saya telah berada di keluarga Lu selama bertahun-tahun ini. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Berubah, tapi aku ingin melihat betapa sakralnya gadis yang disukai nenekku. Keluarga sia, Elena dan Brandon berdiri bersama untuk menjamu para tamu. Tetapi dia segera menemukan anomali itu. Tamu-tamu itu bersembunyi darinya dan diam-diam berbisik di belakangnya. Elena sedikit curiga. Dia bertanya pada Audrina, Ibu, ayah, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Audrina sedikit bersalah, dan dengan cepat menyangkal, tidak, sama sekali tidak. Betulkah, Elena menjadi lebih curiga. Ketika Audrina tidak bisa menahannya, tiba-tiba beberapa bawahannya bergegas. Tuan, nyonya, nyonya, tidak apa-apa, ada yang keluar. WHO, Brandon dengan cepat berdiri. Hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Mungkinkah seseorang akan datang ke tempat tersebut? Tidak, tidak, ya, ya. Pada saat ini, semua orang berkumpul dan bertanya dengan ragu, Tuan, siapa yang ada di bumi ini? Itu membuat takut orang dan gagap. Petik 2. Aku akan keluar dan melihat-lihat Brandon memimpin semua orang keluar. Pada saat ini seseorang masuk, dan tawa bersemangat terdengar di telinganya, Mer Brandon yang bertanggung jawab, Jangan gugup, ini aku, saya mendengar bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun Anda. Saya dengan nakal datang untuk meminta segelas anggur. Semua orang melihat ke atas dan dengan cepat tersentak, bukan orang lain yang datang ke sini, melainkan nih, Li. Nyonya Li masuk dengan pembantunya, Astaga, wanita tua itu ada di sini. Semua orang memandang Nyonya Li dengan tidak percaya. Bagaimana mereka bisa mengharapkan ibu pemimpin keluarga Li dari empat raksasa di ibu kota kekaisaran muncul di pesta ulang tahun keluarga Sia? Seseorang dengan cepat berkata dengan hormat, Nyonya Tua, mengapa kamu ada di sini? Bab 652 Nyonya Tua Li tersenyum, mengapa Anda diizinkan untuk merayakan ulang tahun Tuan Brandon, tetapi saya tidak bisa datang? Ketika kata-kata ini jatuh, ada keributan di antara penonton, wanita tua dari keluarga Li benar-benar datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Brandon. Nyonya Tua Li memandang Brandon dan Audrina, Tuan Sia, Nyonya Sia, saya tidak memiliki surat undangan, saya datang ke sini tanpa diundang, tidakkah kamu tidak akan menyambutku dan meledakkanku? Brandon dan Audrina saling pandang, dan mereka tidak menyangka Nyonya Li akan datang tiba-tiba. Keluarga Sia berasal dari sungai dan danau, meskipun itu berstatus sebagai kakak laki-laki tertua, keluarga Ibu Kota Kekaisaran yang mengiklankan bangsawan terkenal tidak repot-repot berurusan dengan mereka, itu juga alasan mengapa Elena tidak bisa memasuki lingkaran selebritas di Ibu Kota Kekaisaran. Keempat raksasa dan keluarga Sia di Ibu Kota Kekaisaran tidak pernah berhubungan satu sama lain, mereka berdamai satu sama lain. Hari ini, Nyonya Li datang, dan semua orang terkejut. Tapi mereka yang datang adalah tamu, Brandon menyambutnya dengan tinjunya, Nyonya Tua, selamat datang! Nyonya Li Tua tersenyum dan memberinya hadiah, lalu matanya tertuju pada tubuh Elena, dan dia tidak sabar untuk segera berkata, Peri kecil, aku datang! Elena dengan cepat mengulurkan tangan dan memegang lengan wanita tua Li, Nona Li, kenapa kamu di sini? Nyonya Li memandang Elena dari atas ke bawah, dan tersenyum penuh kasih. Saya tidak bertemu Anda selama empat bulan, Peri kecilku benar-benar semakin seperti Peri setiap hari. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda tidak datang ke Ibu Kota Kekaisaran untuk bermain dengan saya? Jika Anda tidak menemukan saya, saya hanya bisa datang untuk Anda. Mata semua orang membelalak, dan bola matanya hampir jatuh. Apa hubungan Ni, Li dan Elena? Mereka paham bahwa ternyata Buli datang ke sini untuk merayakan ulang tahun. Apa yang terjadi? Keluarga Li adalah salah satu keluarga teratas Ibu Kota Kekaisaran, kaya di negara musuh. Raja keluarga Li adalah Jufnel, putra Nyonya Li. Keluarga Li menginjak, dan seluruh Kaisar akan mengalami gempa bumi, jadi setiap gerakan keluarga Li adalah baling-baling cuaca dari bangsawan atas ini. Sekarang Nyonya Li menggendong Elena dengan penuh kasih sayang, dan peri kecil yang terus berbicara. Semua orang menatap mata Elena dengan cepat berubah. Brendan dan Audrina sama-sama tercengang, dan Audrina dengan cepat berkata, Elena, apakah kamu kenalan lama dengan pangeran lama keluarga Li? Nyonya Tua Li memandang Audrina dengan ramah, Nih, Sia, hari ini adalah ulang tahun kelima puluh keluarga Tuan Brendan. Ini acara yang membahagiakan. Aku ingin tahu apakah kamu ingin lebih bahagia. Nyonya Tua, apa yang Anda katakan? Nyonya Li Tua naik dan meraih tangan Audrina dan berkata dengan senyum rajin, Nih, Sia, kamu benar-benar melahirkan seorang putri yang baik. Saya sangat menyukai Elena. Saya ingin mengenali Elena sebagai cucu saya. Anda dan kepala keluarga Sia tidak akan menentangnya, kan? Brendan dan Audrina membeku. Mereka tidak menyangka bahwa Nyonya Li telah mengenali Elena sebagai seorang cucu. Dengan kata lain, mereka tiba-tiba memiliki ibu. Mendesis, semua orang di tempat kejadian tersentak sejenak. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Nyonya Li Tua ingin mengenali Elena sebagai cucunya. Cepat manusiawi, Nyonya Tua, pada pesta pertunangan yang diadakan oleh pernikahan Luli dua hari lalu, Anda berkata bahwa Anda akan mengenali peri kecil sebagai cucu Anda. Peri kecil ini adalah Elena. Nyonya Tua Li mengangguk. Tepat, selebritas di ibu kota kekaisaran terkejut. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Mereka ingin melihat lelucon Elena. Tapi sekarang lelucon itu menjadi, wanita tua dari keluarga Li membawa sia ke langit dengan bergegas mengenali Elena sebagai cucunya. Bab 653 bagaimana situasinya? Sihir apa yang dilakukan Elena pada wanita tua itu? Elena akan menyandang nama keluarga Li, kemudian dia terbang di cabang dan menjadi burung Phoenix. Apakah Melissa tahu tentang ini? Para wanita dan putri ini dengan cepat mengambil video pendek lainnya dan mengirimkannya ke Melissa. Saat ini, Melissa masih bersama Avella. Dia mengklik videonya, dan jus di mulutnya hampir keluar. Melissa, apa yang terjadi? Lelucon apa yang dibuat Elena lagi? Avella melirik ponselnya, dan saat melihat sosok bully, ekspresinya tiba-tiba berubah. Avella langsung melompat. Melissa, apakah nenekmu pergi ke Elena? Cucu yang ingin dia kenali adalah Elena. Ini adalah petir untuk Melissa dan Avella, hati mereka yang telah berjalan di surga untuk detik terakhir jatuh ke dasar. Mereka tidak pernah mengira bahwa orang ini adalah Elena. Mengapa Elena? Wajah Melissa menjadi pucat, matanya dengan cepat menunjukkan rasa sedih, cemburu, dan dendam. Saat aku masih kecil, nenek tidak menyukaiku dan tidak mencintaiku. Saya mentolerir semua hal ini, tetapi dia berlari ke keluarga Sia untuk mengangkat Elena itu tanpa bisa dijelaskan. Elena adalah musuhku, tapi dia ingin mengenalinya dan membawanya pulang untuk berbagi kemuliaanku. Petik 2 Avella juga mengertakkan giginya dengan marah. Melissa, sama sekali tidak mungkin mengenali Elena sebagai seorang cucu. Anda tidak boleh membiarkan Elena memasuki keluarga Lee. Jangan khawatir, seluruh keluarga Ye akan mendukungmu, kakekku, dan ibumu. Mereka akan memutuskan untukmu, dan mereka pasti akan menghentikan nenekmu. Petik 2 Ibu Melissa adalah wanita tertua Ten, Ye, putri kandung Ten, Ye, dan bibi Avella. Nyonya Lee memiliki satu anak dan satu putri. Putranya Jun Fel adalah orang terkaya di dunia. Dia menikahi putri Ye tahun itu, dan putrinya menikah dengan keluarga Su, melahirkan putranya, Su Fen. Oleh karena itu, di antara empat raksasa di ibu kota kekaisaran, Lee Soo, kepentingan Ye sangat terikat, dan mereka semua menikah dan dekat. Api yang berkobar menyala di mata Melissa, dia tidak akan membiarkan Elena masuk. Dia masih memikirkan tentang rekonsiliasi ayah dan ibu. Jika Mommy tahu tentang ini, dia pasti akan menemukan nenek, Mommy, akan merusak semuanya. Keluarga Sia, untuk sementara waktu Brandon dan Audrina tidak bisa memutuskan, karena hal itu terlalu mendadak dan Elena menjadi sadar. Meski tidak bertanya, dia bisa menebak dengan kasar bahwa Melissa adalah cucu dari Ni, Lee. Karena hubungannya yang tidak cocok dengan Melissa, akan sulit bagi Ni, Lee untuk terjebak di tengah-tengah. Elena tersenyum, Ni, Lee, terima kasih atas cintamu, tapi aku tidak pernah berpikir untuk mengakui nenek. Jadi mari kita bicarakan nanti. Jawaban ini, Ni, Lee, sama sekali tidak terkejut, dan dia tidak ingin memaksa Elena. Peri kecil, kalau begitu kamu bisa memikirkannya, jelas tidak salah untuk mengenali saya sebagai seorang nenek. Manfaatnya banyak, bagaimanapun, saya sudah memperlakukan Anda sebagai cucu saya. Jika ada yang berani menggertak Anda di masa depan, beritahu nenek, nenek akan mengalahkan mereka untuk Anda. Semua orang memandangi wanita Tuali ini, dia benar-benar tidak sopan sama sekali, dan dia sudah menganggap dirinya sebagai nenek. Pada saat ini, bawahannya bergegas masuk lagi. Tuan, Nyonya, ini tidak baik, di luar, seseorang akan datang. Brandon hanya ingin melangkah maju. Saat ini, Nyonya Lee sudah melangkah maju. Dia memandang bawahan dan menegur, untuk apa panik ini? Berdiri, luruskan lidahmu sebelum berbicara. Bab 654 Brandon, ini sepertinya, itu keluarga siak kan? Brandon memandang wanita Tuali yang berdiri, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Nyonya Lee telah menjadi nyonya keluarga Lu selama bertahun-tahun, dan sekarang dia memiliki aura yang garang, bawahan yang dimarahi sangat ketakutan sehingga kakinya lemas dan hampir lumpuh. Pada saat ini, sosok tampan dan jahat muncul, jangan menakut-nakuti dia, nenek, saya di sini. Ketika semua orang mendongak, ternyata itu adalah Suven, tuan muda dari keluarga Su, pangeran dari ibu kota Kekaisaran. Dia benar-benar datang, nyonya Lee tua memandang Suven dengan ekspresi yang tidak diinginkan, dan benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Mengapa kamu di sini? Nenek, tentu saja, aku melakukannya untuk. Mata bunga persik Suven tertuju pada wajah cantik Elena. Elena ada di sini. Putra mahkota tidak lagi terkenal, berganti wanita sama dengan berganti pakaian. Brandon dan Audrina dengan cepat menarik Elena ke belakang mereka. Mersuen, Elena kami tidak menyinggung perasaanmu, kan? Tentu saja tidak, aku datang ke sini untuk menikahi Elena. Apa Tuan Suven ingin menikahi Elena? Semua orang dikejutkan oleh ledakan berat ini. Setelah nyonya Lee ingin mengenali Elena sebagai cucunya, Tuan Suven datang ke sini, tanpa diduga meminta untuk menikahi Elena. Pada saat ini, Suven bertepuk tangan secara misterius, dan segera banyak pelayan keluar, dan para pelayan itu membawa kotak demi kotak. Semua orang sangat penasaran, Mersuen, ada apa di dalam kotak ini? Suven membuka kotak, kotak ini dari emas, kotak ini adalah batu akik mutiara, kotak ini dari satin sutra. Satu demi satu kotak dibuka, ada barang berharga di dalamnya, mata semua orang lurus, banyak uang. Tuan Suven datang ke depan Elena, dan dia menggambar busur pesona jahat dengan El. Peskurusnya, Elena, ini adalah hadiah pertunangan saya, saya ingin menikahi Anda. Astaga, melihat seluruh ibu kota kekaisaran, Ten, Suven mungkin satu-satunya yang dapat membawa kotak harta ini untuk hadiah pertunangan. Semua orang yakin, ini bukan mimpi, Tuan Suven benar-benar ingin menikahi Elena. Karakter romantis Suven meninggalkan hutang bunga persik di mana-mana. Semua orang menebak gadis mana yang akan menggantikannya di masa depan. Anak yang hilang tidak akan menukar uangnya. Sekarang gadis ini muncul, ternyata, Elena. Mata cerah Elena menatap Suven, dan dia langsung menolak. Mersuen, aku memperlakukanmu sebagai lelucon. Anda harus mengambil kembali kota-kota ini. Aku tidak akan menikahimu. Petik 2 Elena, kenapa kamu tidak menikah denganku? Suven bertanya. Brandon dan Audrina ingin memblokir Suven, tetapi Nyonya Lee yang mengambil inisiatif terlebih dahulu. Nyonya Lee mengulurkan tangan dan meraih telinga Tuan Suven, dan menegur dengan keras. Kamu tuli, Elena berkata dia tidak akan menikah. Jika dia tidak ingin menikah, tidak perlu alasan. Saat dia berkata, Nyonya Lee memandang Elena sambil tersenyum. Jangan takut, Elena, nenek ada di sini untuk mengambil keputusan untukmu. Elena, semua orang, pada saat ini, bawahannya dengan tergesa-gesa datang lagi. Tuan, Nyonya, ini tidak baik. Di luar, seseorang keluar. Apa? Ada orang lain yang datang sekarang, bab 655. Semua orang makan melon satu persatu malam ini, dan mereka sudah kewalahan. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan siapa itu kali ini. Barona, Nyonya Lee, dan Brandon belum bersuara. Pada saat ini, suara dingin terdengar di telinga mereka. Mersuen, Elena tidak bisa menikahimu. Jangan memukul ide itu lagi, karena dia milikku. Dia tunanganku. Semua orang mendongak. Kali ini mereka benar-benar terkejut sampai lupa bernapas. Brian datang. Pada ulang tahun kelima puluh Brandon malam ini, tiga dari empat raksasa di ibu kota kekaisaran, Lee Lu, Su, semuanya ada di sini. Kali ini Brian, Brian baru saja turun dari pesawat. Malam ini, dia mengenakan sweater putih tipis dan jas hitam. Dia tampan dan keren. Pemuda kedua dari keluarga Lu menjadi terkenal ketika dia masih muda, dan dia terkenal di ibu kota kekaisaran. Dia selalu menjadi putra selebriti ibu kota kekaisaran. Tidak ada siapa-siapa, tapi dia tidak pernah melihat gadis-gadis itu. Semua orang tahu bahwa dia memiliki penglihatan yang tinggi. Jadi, apa yang dia lakukan sekarang, para wanita ibu kota kekaisaran? Ah, ini Brian, sangat tampan apa yang Brian lakukan. Dia tidak datang untuk Elena juga kan? Jangan katakan itu, saya menonton sesuatu malam ini. Saya menjelaskan untuk melihat lelujon Elena. Tetapi wanita tua dari keluarga Lee berlomba-lomba untuk mengenali Elena sebagai cucunya. Tuan Suven menggunakan banyak uang untuk melamar Elena. Sekarang, Brian telah bergabung lagi dalam pertempuran untuk Elena. Ini jelas momen puncak Elena. Elena, lepaskan tuan kedua lu, biarkan aku datang. Melihat Brian, mata air cerah Elena dipenuhi dengan kehangatan. Dia melangkah maju dan mengangkat elpes merahnya. Brian, kamu sudah selesai. Apakah kamu kembali? Mata hitam dingin Brian tertuju pada wajah lembut Elena, dan dia mengangguk. Baiklah, semuanya sudah selesai. Elena, satu hal yang ingin ku katakan padamu adalah bahwa kita berdua memiliki kontrak pernikahan. Kamu adalah tunanganku. Pupil jernih Elena menyusut dengan keras. Bagaimana dia bisa menjadi tunangan Brian? Saat ini Brandon melangkah maju. Tuan kedua lu, kamu bilang Elena adalah tunanganmu. Apakah kamu punya bukti? Brian mengeluarkan sesuatu dari sakunya, yang diikat dengan tali merah, jari yang ditarik. Mer Brandon, ini adalah token keterlibatan saat itu. Brandon dengan cepat mengambil jari giok dan memandang Audrina dengan hati-hati. Mata Audrina dengan cepat berubah merah. Ya, ini, ini milik keluarga sia kami. Audrina menyerahkan jari giok ke Elena. Elena, ini dia. Elena menatap mata merah Audrina. Audrina mengangguk padanya. Tubuh langsing Elena bergetar, lalu mengulurkan tangan putih lembutnya, dan meraih jari jade. Jari giok berwarna hijau seluruhnya, tidak hanya karena tak ternilai harganya, tetapi juga tampaknya menjadi simbol status. Elena memegangnya di tangannya dengan ujung jarinya sedikit melengkung. Apakah ini, Momi? Sepertinya ada suhu tubuh ibu yang tersisa di jari giok ini, yang seharusnya dipakai oleh ibu, dan mata putih Elena dengan cepat tertutup lapisan air kristal. Brian melangkah maju. Di depan semua orang, perlahan-lahan mengulurkan tangannya, dan dengan lembut memeluk Elena ke dalam pelukannya, elpes kurusnya jatuh ke rambutnya dan berbisik. Elena, maaf, aku terlambat. Semua orang seperti ayam kayu, Elena benar-benar tunangan Brian. Hadirin sekalian, lepaskan, ah, saya tidak peduli jika saya mendengarkan, lepaskan. Ketika Tuan Suven melihat Brian memeluk Elena, dia segera berlari ke depan. Brian, lepaskan dia, apa-apaan ini. Pada saat ini, wanita Tuali meliriknya, diam, tutup mulut Suven. Bab 656. Ten, Suven, bayinya terasa pahit. Nyonya Li tidak ingin Elena bersama cucunya Suven. Dia bisa melihat bahwa keduanya tidak sama. Sekarang bu Li melihat Brian, Nyonya Li masih sangat memperlakukan kedua putra keluarga lu tersebut. Jelas, Brian seperti teratai air yang mekar di lumpur, bersih dan murni. Kehidupan pribadi Brian sudah nol lagi, dan dia belum punya pacar. Nyonya Li dapat melihat bahwa Brian sangat menyukai Elena dan dia menjaga serta menunjukkan kasih sayang dengan hati-hati. Jadi Nyonya Li memandangnya seperti cucu dari kerabat terpilih. Brian melirik, lalu menganggup puas. Brandon dan Audrina juga sangat puas dengan Brian. Di ibu kota kekaisaran ini, Brian sangat berbakat dan tampan lagi, dan dia sangat cocok dengan Elena. Jari giok ini adalah yang dikenakan Diana. Brandon dan Audrina mengenali barang-barang pribadi wanita muda itu sekilas. Wanita muda itu menjanjikan pernikahan untuk wanita muda Elena sendiri. Mereka tidak mengharapkan wanita muda itu. Itu dijanjikan kepada tuan muda kedua keluarga lu. Brian adalah akademisi termuda di kota kekaisaran. Tangan suci pedang emas, dan Elena juga seorang mahasiswa kedokteran, dan ahli kedokteran yang luar biasa. Kedua orang ini benar-benar pasangan menikah yang berjalan bersama. Brandon dan Audrina sangat puas dengan menantu itu. Brandon segera melambaikan tangannya dan mengumumkan dengan suara keras, tamu terhormat, keluarga siak kami, dan keluarga lu memang memiliki kontrak pernikahan. Kemudian Elena adalah menantu kedua keluarga lu. Karena semua orang ada di sini, mereka semua akan menjadi saksi. Setelah beberapa waktu, kita akan menemukan hari yang beruntung untuk membiarkan Elena dan Brian menikah. Petik 2 Semua orang, apa yang mereka lakukan untuk menyaksikan paman baru keluarga siap pulang? Bukankah itu berarti Elena telah diperankan oleh orang-orang berbaju hitam itu? Tidak ada yang mau membawanya. Siapa bilang begitu? Mereka ingin membengkak wajah rumor itu. Desas-desus itu merugikan diri sendiri. Elena pasti tidak bersalah. Jika tidak, mengapa dia begitu populer? Li, Lu, 3 raksasa Su semuanya menyerahkan pos kepada keluarga Xia untuk mendukungnya. Sekarang tidak apa-apa. Elena bersedia menjadi cucu dari nenek tua keluarga Li. Lagi pula, dia sudah menjadi tunangan dari bungsu kedua dari keluarga Lu. Para wanita ibu kota kekaisaran? Tidak, ini pasti mimpi buruk. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mengirim video pendek ke Melisa lagi. Melisa masih bersama Avella. Melisa melihat video pendek itu terlebih dahulu. Dan muridnya menyusut, apakah sepupu tahu apa yang dia lakukan? Apakah dia gila? Apa masalahnya? Avella juga mengklik video Suven, dan dia segera bersandar. Mer Suven benar-benar membawa delapan kotak perhiasan emas dan perak ke keluarga Xia untuk melamar Elena. Dia buta, bukan. Tuan Suven, Melisa, dan Avella semuanya adalah saudara. Tetapi Tuan Suven tidak bergaul dengan mereka. Sekarang Melisa dan Avella merasa bahwa Tuan Suven telah diturunkan. Semua orang mengatakan bahwa tidak ada tuan terkenal dari ibu kota kekaisaran yang akan menghadiri perjamuan ulang tahun keluarga Xia. Ada video lain di bawah, Melisa mengklik video berikutnya. Segera mata Melisa melebar, dia menatap Avella di sampingnya dengan ngeri. Avella masih belum tahu apa yang terjadi, Melisa, apa yang kamu lihat, seperti apa? Avella, untuk memberitahumu hal buruk, Brian juga pergi ke pesta ulang tahun Xia, dan Elena adalah tunangan Brian. Apa? Avella menarik nafas dalam-dalam. Dia meraih telepon dan melihat, dan segera melihat Brian dengan lembut memeluk Elena kepelukannya di telepon. Bab 657 Brian pergi ke perjamuan ulang tahun keluarga Xia. Elena adalah tunangan Brian, bagaimana ini mungkin? Melisa memandang Avella, saya pernah mendengar Bibi. Brian memiliki kontrak pernikahan. Dia memiliki tunangan sejak dia masih kecil. Bibi lu juga berkata bahwa tuan lu telah menemukan tunangan ini, menunggu untuk menemukannya. Mereka akan menikahkan kedua orang ini pada hari yang baik. Saat itu, saya bertanya-tanya tunangan seperti apa yang begitu disayangi oleh Bibi lu. Aku tidak menyangka tunangan ini adalah Elena, putri dari keluarga Xia. Avella juga tahu bahwa Brian memiliki kontrak pernikahan, tetapi tunangan ini telah hilang selama bertahun-tahun, dan dia mengira orang ini sudah lama meninggal. Siapa yang tahu bahwa tunangan ini terbunuh secara tiba-tiba, atau Elena yang paling dia benci sebenarnya adalah dia. Avella mengencangkan tinjunya, matanya menunjukkan cahaya ganas. Kenapa Elena? Kenapa dia? Aku sudah mencintai Brian selama bertahun-tahun. Brian milikku. Avella, yang masih menonton lelucon Elena, sepertinya telah jatuh ke jurang es. Perkembangan situasi saat ini benar-benar melenceng dari harapannya. Ekspresi Melissa juga sangat buruk. Mereka semua menunggu Elena menjadi lelucon bagi seluruh ibu kota kekaisaran. Alih-alih menunggu lelucon, mereka menunggu tamparan wajah, papa. Mereka benar-benar tidak mengerti persona apa yang dimiliki Elena, dan dapat mengejutkan tiga raksasali, Lu, dan Su sekaligus. Keluarga yang luar biasa ini semua kewalahan olehnya. Avella, jangan marah, mari pikirkan cara yang baik untuk menangani Elena dan mengusirnya dari ibu kota, kata Melissa dengan galak. Keluarga sia, awalnya, dia menunjuk ke Elena, berharap para tamu terhormat yang jauh dari Elena mengubah wajah mereka, dan semua orang memuji mereka dengan antusias. Tuan Brandon, Anda benar-benar memiliki putri yang baik. Saya pikir Nona Elena dilahirkan dengan negara dan wajah yang cantik. Dia dan Tuan Brian benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Brandon tersenyum dan melambaikan tangannya. Itu adalah angin musim semi yang menyenangkan. Ulang tahun kelima puluh hari ini lebih sempurna dari yang dia bayangkan. Brandon, perjamuan akan segera dimulai. Silakan duduk. Saya akan membiarkan Koki menambahkan beberapa hidangan lagi. Anggur, kita akan mabuk malam ini. Para VIP bubar dan mulai duduk. Elena masih sok untuk waktu yang lama dan tidak bisa menahan diri. Dia dengan erat menggenggam jari giyok momi dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia adalah tunangan Brian. Dia telah mendengar Holden menceritakan kisah itu. Ternyata putri almarhum yang lama adalah dirinya sendiri, dan ibunya serta ibu Holden Amanda adalah pacar terbaik. Dia sekarang tunangan Brian. Pada saat ini Brian melepaskannya, dan pupil cerah Elena jatuh di wajah tampannya, ragu-ragu untuk berbicara. Brian, masalah di antara kita terlalu mendadak, dan kamu tahu milikku, dulu, Holden dan aku. Elena, Brian memegang bahunya yang kemerahan dan menyelah. Elena, aku tahu ini terjadi padamu tiba-tiba, tapi kontrak pernikahan di antara kita nyata. Saya tidak punya waktu untuk berpartisipasi di masa lalu, jadi saya menginginkan masa kini dan masa depan Anda. Mari kita balik masa lalu. Mulai sekarang, aku akan mencintaimu sepenuh hati dan memberimu kebahagiaan. Elena, aku menyukaimu. Petik 2. Bab 658. Brian berkata padanya, Elena, aku menyukaimu. Elena menurunkan tubuh langsingnya, dia tahu bahwa dia selalu tahu kasih sayang Brian padanya. Dia dicintai oleh anak bungsu kedua yang keren dan anggun dari keluarga lu. Dia akan senang dan bersemangat. Namun, dia tidak memiliki cinta seperti itu antara pria dan wanita untuk Brian. Selain itu, dia memiliki pernikahan singkat dengan Holden, adalah saudara iparnya, dan sekarang dia telah menjadi tunangannya lagi. Perasaan ini aneh. Kali ini, Brandon dan Audrina menghampiri, Elena, pernikahan ini atas perintah ibumu. Kami semua berpikir tuan muda lu sangat baik. Itu tidak akan membuatmu sedih seperti yang dilakukan beberapa orang. Sekarang kau tidak menyakiti hati tuan muda kedua lu karena barang-barang itu. Petik 2. Ya, Elena, para gadis harus melihat ke depan. Kami telah membayar, jadi kami tidak menyesal. Kita harus melepaskan apa yang harus kita lepaskan. Anda tidak akan pernah membuka hati Anda, dan jika Anda tidak mencoba untuk mengambil langkah maju, bagaimana Anda bisa mengetahui kehidupan? Apakah adegan selanjutnya akan lebih indah? Petik 2. Brandon dan Audrina tidak menyukai Holden. Holden bertunangan dengan Melissa. Mereka tidak ingin Elena menjebak diri mereka sendiri. Elena masih sangat muda, dia akan bertemu orang yang lebih baik di masa depan, dan Brian adalah orang yang lebih baik. Ketika mereka mengatakan itu, jari ramping Elena meringkuk. Ya, dia terus memeluk tuan lu dengan erat di telapak tangannya, tidak mau melepaskannya, tetapi tuan lu sudah tidak ada lagi, hanya Holden sekarang. Elena mengerti maksud Brian. Untuk waktu yang lama, dia diam-diam menjaganya dari belakang. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir ketika dia menghilang, dia telah mencari ke seluruh dunia, dan dia tidak ragu untuk membuat musuh ayahnya Christopher. Ingin menemukannya gila. Bagaimana Brian yang begitu penyanyang bisa tega menyakitinya? Terlebih lagi, kedua orang itu sekarang berada dalam kontrak pernikahan. Dia adalah tunangannya, dan segalanya menjadi lebih rumit. Brian memandang Elena, mata hitam dinginnya dipenuhi kelembutan. Elena, aku tidak ingin memaksamu melakukan apapun yang tidak kamu suka, jadi beri aku kesempatan dan beri aku, dalam tiga bulan, selama tiga bulan ini, kamu akan menjadi tunanganku. Mari kita coba. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat Anda jatuh cinta dengan saya. Jika Anda masih tidak bisa jatuh cinta dengan saya setelah sebulan, maka saya akan menyerah, kami secara otomatis memutuskan kontrak pernikahan. Petik 2 Elena tidak berharap dia mengatakan ini. Ia hanya membutuhkan waktu tiga bulan untuk bekerja keras agar bisa membuatnya jatuh cinta padanya. Jika dia masih tidak bisa jatuh cinta padanya, maka dia akan memutuskan kontrak pernikahan. Dia telah mundur, lagi dan lagi, mundur ke posisi yang begitu rendah. Elena sangat tersentuh, dia mengangguk, Oke, aku berjanji padamu. Dia menyetujui perjanjian tiga bulan, wajah tampan Brian dengan cepat menunjukkan senyuman, dan dia menggunakan tarikan giyok untuk menunjukkan tanda pertunangan ini untuk memenangkan kesempatan bagi dirinya sendiri. Setidaknya selama tiga bulan ini, dia adalah tunangannya. Dia bersedia menjadi tunangannya, Brandon dan Audrina sangat senang. Mereka berdua sangat optimis dengan Brian. Kali ini, Lee melangkah maju dan memandang Brian sambil tersenyum. Brian, aku tidak menyangka kita masih bernasib seperti ini. Anda harus datang. Sekarang, cobalah menjadi cucu iparku. Elena, dia tidak mengenali wanita tua Lee sebagai neneknya. Tidak. Brian memandang Elena, Elena, sekarang kamu kembali ke rumah lu bersamaku. Aku menemukan tunanganku, dan aku harus memberi penjelasan kepada keluargaku. Elena berpikir sejenak, kontrak pernikahan dibuat oleh ibunya dan ibu Holden. Maka seluruh keluarga Lu, Nyonya Lu, Christopher, dan Helen harus mengenal ibunya. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah putri Diana. Bab 659 hati Elena tergerak, dan dia merasa telah menemukan jalan lain yang telah ditempuh Momi. Tidak tahu apakah jejak kaki Momi tertinggal di jalan ini. Dia harus pergi. Oke, Brian, aku akan pergi denganmu. Elena mengangguk dan setuju. Saat ini, Audrina dengan cepat berkata, Tuan, Brian, kamu bisa membawa Elena kembali ke keluarga Lu, tapi kamu harus melindungi Elena ku, ibumu. Ibu, Elena dengan cepat menyela Audrina. Meskipun Audrina belum selesai berbicara, Brian sudah memperhatikan sesuatu. Dia masih mengenal ibunya dengan sangat baik. Bahkan jika dia tidak bertanya, dia bisa menebak bahwa itu mungkin saat dia meninggalkan ibu kota kekaisaran. Ibunya telah menemukan Elena. Apa masalahnya? Alis dan mata Brian yang tampan tertutup oleh rasa dingin yang dingin. Dia tidak banyak bicara, dia hanya berbisik. Elena, percayalah, ibuku tidak akan merepotkanmu lagi. Saya telah tinggal di luar. Kami tidak akan melihat mereka di masa depan, kecuali untuk perjalanan ke rumah Lu hari ini. Audrina mengangguk puas. Hubungan antara ibu mertua dan menantu perempuan adalah masalah yang mengerikan. Brian meninggalkan kata-kata itu di sini. Artinya Elena tidak akan dianiaya lagi. Elena tidak membutuhkan Brian untuk memulainya, dan Helen tidak menyenangkannya terakhir kali. Dia tidak ingin memberitahu Brian tentang hal itu dan membiarkannya terjebak di tengah-tengah. Tapi sekarang dia adalah tunangan Brian. Hubungan antara dia dan Helen juga berubah. Kata-kata Brian menyelamatkan banyak masalah. Elena mengangguk. Baiklah, bagus lu, Gia. Karena Brian menelpon kembali dan mengatakan bahwa dia akan membawa pulang tunangannya malam ini. Helen secara pribadi memasuki dapur lebih awal dan mulai menyiapkan makan malam mewah. Helen sangat senang, dengan senyuman di wajahnya, dia memandang Christopher di ruang tamu. Christopher, apa pendapatmu tentang putri Diana saat dia besar nanti? Christopher menatap koran keuangan di tangannya, dan menjawab dengan acuh tak acuh, seharusnya tidak buruk. Pasti, saya pikir Diana sangat menawan saat itu, putrinya tidak buruk. Lagi pula, identitas Diana sangat mulia, di atas semua makhluk hidup, tapi dia berasal dari Kyushu. Kata-kata Helen tiba-tiba berakhir, dan dia dikejutkan oleh keringat. Tadi, dia hampir membocorkan identitas Diana. Helen melirik Holden. Holden sudah tiba, dia sekarang berbaring malas di sofa dengan ponsel di tangannya. Jelas dia tidak peduli dengan kata-katanya. Helen merasa lega sekarang. Holden tidak mendengar apa yang dibicarakan Helen. Sekarang dia bermain-main dengan ponselnya dan kesal. Yang dia pikirkan hanyalah pesta ulang tahun keluarga sia. Adakah pria terkenal untuk dihadiri? Apakah Elena memiliki kencan buta? Apakah dia memiliki cinta baru lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini melayang di benaknya dan bertahan. Holden sama sekali tidak ingin memperhatikan pesta ulang tahun keluarga sia, tetapi hatinya masih tidak bisa menahan diri untuk melayang ke tubuh Elena. Saat ini, ada gemerincing, dan bel pintu berbunyi. Helen dengan cepat berlari, Brian pasti kembali dengan tunangannya. Helen membuka pintu, bab 660 Brian memang berada di luar pintu, dan ada bayangan ramping dan cantik di samping Brian. Helen sangat gembira, Brian, kamu kembali, tunanganmu. Pandangan Helen tertuju pada tubuh Elena. Setelah melihat bahwa itu adalah Elena, pupil Helen langsung mengecil dan membesar, dan orang itu membeku di tempatnya. Bagaimana bisa? Barona Christopher dan Holden di ruang tamu mendengar gerakan di dekat pintu. Malam ini mereka menunggu Brian untuk membawa pulang tunangan misterius ini. Christopher meletakkan koran keuangan di tangannya dan berdiri, ada apa? Kali ini, Brian masuk sambil memegang tangan kecil Elena. Ketika Christopher melihat Elena, dia telah bertengkar dengan Elena dua kali dan tahu bahwa gadis ini tidak biasa, tetapi dia tidak menyangka Elena adalah putri Diana. Pada saat ini, Holden mengangkat ke lopak matanya yang tampan dan menatap Brian, lalu matanya yang dalam dan sipit perlahan jatuh ke wajah cantik Elena, dan dia berdiri. Kedatangan Elena menjerumuskan seluruh keluarga Lu ke dalam suasana yang aneh. Brian memegang tangan kecil Elena yang lembut di telapak tangannya, menatap semua orang dengan mata hitam dingin, Aku akan memberimu perkenalan resmi, tunanganku, Elena. Helen telah mengubah wajahnya, dia berjalan mendekat dan menatap Elena dengan kaget, dia sangat menantikan kedatangan putri Diana, bagaimana dia bisa mengira bahwa putri Diana sebenarnya adalah Elena? Brian, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana bisa Elena? Bagaimana bisa itu dia? Helen menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Pada saat ini, Brian mengeluarkan jade finger, Ini adalah tanda pertunangan saya untuk Elena. Elena adalah tunanganku, dan aku menemukannya kembali. Saat dia berkata, mata hitam dingin Brian tertuju pada wajah tampan Holden. Tubuh Holden yang tinggi dan tegak berdiri melawan cahaya, tidak dapat melihat ekspresi wajahnya. Mata sipitnya berjalan dari wajah kecil Elena ke tangan yang dia dan Brian genggam erat, el, pes tipis ditekan menjadi busur putih tajam. Ternyata Elena adalah gadis kecil itu. Bukannya Holden tidak menemukan gadis kecil itu selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menemukannya. Dia masih ingat bahwa di musim semi lembut kamar Amanda, gadis kecil yang terbaring di selimut kuning angsa menunjukkan wajah yang menetas salju. Dia tidak keriput seperti anak yang baru lahir. Jelek? Sebaliknya, dia sangat cantik saat lahir. Dia menatapnya dengan mata hitam besar terbuka dan menyeringai padanya dengan senyum kecil. Tidak ada gigi di mulut kecilnya. Dia juga mengulurkan tangan kecil untuk meraih jari telunjuk rampingnya dan memegangnya erat-erat tanpa melepaskannya. Ibunya menertawakannya, mengapa kamu menyimpan air liurmu? Apakah karena Anda sedang jatuh cinta dengan adik laki-laki? Jika kamu menggoda adik laki-laki seperti ini, adik laki-laki itu akan lari. Petik 2. Ibunya juga tertawa, ting, bayi ini jadi pengantin kecilmu mulai sekarang. Oke. Dengan wajah tersipu, dia berbalik dan lari keluar kamar. Kemudian, ibu dan putrinya menghilang di kota kekaisaran. Holden tidak pernah melupakan gadis kecil itu selama bertahun-tahun, dan sekarang gadis kecil itu berdiri di depannya. Itu adalah Helena. Terima kasih telah menonton!